Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Pembahasan kita, bolehkah kita membaca ayat Al-Quran berulang-ulang? Atau kuluhallahu ahad, rekaan pertama, kedua nanti kuluhallahu ahad lagi? Atau membaca sehari-hari, baca berulang-ulang? Bolehkah atau tidak? Atau membaca yasin sampai 40 kali? Yasin, 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 wal-Quranil Hakimah Boleh atau tidak seperti itu? Karena Rasulullah tidak mencontohkannya Maka boleh atau tidak? Apakah itu bid'ah dolalah atau bid'ah hasanah? Nah, ini jawabannya Mengulang-ulang bacaan ayat itu dibolehkan dan itu amalan para sahabat Nabi Ketika Rasulullah masih hidup Di dalam kitab At-Tibiyan Fi adabil Hambalil Di adabil Tilawati Al-Quran Oleh Imam An-Nawawi Halaman 86 Masya Allah Jadi ada rupanya Halaman 86 Oleh Imam An-Nawawi Cetakan dari Darul Ibn Hanin Nah, ini ungkapan beliau Waradada Ibn Mas'ud Ibn Mas'ud ini murid Rasulullah Sahabat Rasulullah Telah mengulang-ulang bacaan Ibn Mas'ud Yang diulang-ulangnya itu apa? Ayat Al-Quran Rabbi zidni ilman 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 Itu diulang-ulang oleh Ibn Mas'ud Di dalam sholat Ternyata boleh Didengar oleh Rasulullah Kata Rasulullah Itu baik Alasannya Kerana engkau sangat mencintai doa itu Nah Kemudian Waradada Waradada Sa'id Ibn Jubair Sa'id Ibn Jubair Mengulang-ulang Apa yang diulang-ulangnya? Wattaku yauman terja'una fihi Wattaku yauman terja'una fihi Wattaku yauman terja'una fihi Wattaku yauman terja'una fihi Nah Ternyata Dilaporkan kepada Rasulullah Itu boleh Mengulang-ulang bacaan ayat Al-Quran Termasuklah Fabi'ai'i ala'i rabbi'ku ma'atu kaziban Fabi'ai'i ala'i rabbi'ku ma'atu kaziban Jadi boleh Mengulang-ulang bacaan ayat Al-Quran Itu boleh Inna a'atayna Boleh Mengulang-ulang bacaan Ini dilakukan oleh Ibn Mas'ud dan Sa'id Ibn Jubair Sahabat Rasulullah S.A.W. Jadi Bapak Ibu Setahudara sekalian Ditanyakan kepada Orang ini Kenapa Diulang-ulang begitu Terhibur hati kami Katanya Lebih kuat daripada Hiburan musik Terhibur hati kami Membacakan ayat Al-Quran itu Tenang Pikiran kami Nah Ternyata Memang manusia itu Memerlukan hiburan Fitrah manusia Kalau ada manusia Nggak senang dengan hiburan Dia bukan manusia Mungkin Kelompok pohon-pohon kayu Yang jadi manusia Yang manusia itu Fitrahnya senang dengan hiburan Nah Kalau waktu kita kecil Menjelang tidur Diberikan dongeng Di kampung-kampung Oleh orang tua Cerita dongeng Dan legenda itu Itu adalah hiburan Bagi anak-anak Bagi remaja Kalau sudah dewasa Sikit Sair Pantun Itu juga hiburan Yang mengandung Pesan-pesan moral Di dalamnya Dan kemudian musik Nyanyian Nah Ini semenjak dari anak kecil Sampai orang tua Senang dengan musik Nyanyian Asal jangan berlebihan Penggembira Raja-raja Di zaman dahulu Dan hiburan-hiburan Bagi rakyat Asal jangan berlebihan Jadi musik Dan nyanyian itu Adalah fitrah Manusia Jadi Halal dia Alat-alat musik itu Walaupun orang wahabi Tidak mengatakan halal Tapi Setelah kita baca Hadis keseluruhan Dia menjadi halal Kalau pesan-pesannya itu Pesan moral Tapi kalau lagu-lagu Cinta Hal-hal yang buka Aurat Memuja-muja Hamar Muja-muja Wanita Tunasusila Itu Tidak boleh Jadi musik Dan nyanyian itu Tergantung Pesan moral di dalamnya Apa Yang kemudian Yang kedua Jangan sampai Membuang waktu Melupakan waktu Solat Nah itu saja Nah kemudian Silat dan tarian Juga merupakan Hiburan Ada silat bunga Ada tarian-tarian Anak-anak kecil Bahkan ada orang dewasa juga Keterampilannya itu Keindahannya itu Hiburan Itu merupakan fitrah manusia Semua manusia senang Dan kemudian Olahraga Dan perlombaan-perlombaan Teka-teki Itu juga hiburan Jadi kesimpulannya Manusia Memang suka Dengan hiburan Itu fitrah Bahkan dalam kisah Zaman Yunani itu Ada orang yang Main gitar Di dalam perahu Di tepi pantai Itu Banyaklah datang Lomba-lomba Mendengarkannya Melompat-lompat Dengan riang Yang menari-nari Lomba-lomba itu Kenapa Karena lomba-lomba itu Mempunyai kecerdasan Dan dia senang Rupanya mendengarkan Suara musik Mendengarkan orang Menyanyi Juga senang Mendengar suara-suara Yang indah Lomba-lomba itu Senang Baru-baru ini Ada kejadian Di Inggris Orang Muallaf Membaca selawat Dia di pinggir laut Datanglah Banyak-banyak Itu lomba-lomba Mendengarkan orang Baca selawat Setiap orang baca selawat Dia melompat Dan menari Salatullah Salamullah Salamullah Taha Rasulullah Salatullah Salamullah Ala Yasin Habibullah Nah Jadi manusia itu Memerlukan Hiburan Secara fitrah Manusia itu Senang dengan Hiburan Ketika Rasulullah Pergi perang Ada seorang Wanita yang Bernazar Kalau selamat Rasulullah Dari perang Badar itu nanti Aku akan Membunyikan Alat musik Dekat Di belakangnya Lalu Rasulullah Pulang Selamat Lalu dia Membunyikan Duf Atau Robana Dia ucapkanlah Pujian kepada Rasulullah Ya Habibi Ya Muhammad Ibn Abdi Allah Hayya Ya 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 Muhayya Ya 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 Muhayya Oh Engkau Rupanya Hidup Ya Rasulullah Aku Cinta Kepada Engkau Pemimpin Alam Semesta Pemimpin Umat Islam Seluruh dunia Nah Rasulullah Mengizinkan Ini nazarku ya Rasulullah Dan Rasulullah Membiarkannya Jadi alat musik Itu halal Terutama alat musik Untuk Genderang Perang Pada masa Rasulullah itu Ada alat musik Untuk genderang Perang Kemudian Kalau di Indonesia Alat musik Ada namanya Ketontong Atau kentongan Ada namanya Beduk Nah itu alat musik Juga itu Tapi Dihalalkan Kenapa Karena gunanya Adalah Untuk memberitahukan Orang Jadi Tergantung dari Kegunaan Alat musik itu Untuk apa Kalau kegunaan Untuk yang baik Ya halal Untuk yang jelek Ya tidak halal Nah masukkan di situ Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Takbir pun Itu ada Hiburan di dalamnya Sudah Siap Lanjut Perjalanan Bismillahimajriha Inna Rabbila Wafur Arahkan ke bawah Bawah nak dingin Allah Allah Nah Demikilah dulu Bapak Ibu Saudara-saudara Sekalian Dalam perjalanan ini Kita insi Dengan zikir Baca ayat Al-Quran Dan telah Dari catatan-catatan Pengajian Kita simpulkan Dan catatan itu Kita bacakan di sini Karena kita tidak bisa Membuat kitab itu besar Catatannya saja Kita baca di sini Sehingga kita bisa Berbagi ilmu Saya M. Rakib Jamari Dari Pekanbaru Riau Indonesia Mengucapkan selamat Idul Adha 1445 Hijriah Mohon maaf lahir dan batin Wa billahi taufiq wal hidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh